Halo teman-teman, apakah kalian mengalami kendala berikut ini ya? Yaitu, apakah kalian tidak bisa klik form kesediaan mengikuti Tuton? Ataukah kalian tidak bisa melakukan konfirmasi form kesediaan mengikuti Tuton? Ataukah kalian tidak bisa melakukan pengisian form kesediaan mengikuti Tuton? Nah, saya berharap itu tidak terjadi pada teman-teman mahasiswa UT. Namun, jika itu terjadi dengan kalian, kalian tidak bisa melakukan klik atau konfirmasi atau pengisian form kesediaan mengikuti Tuton, maka teman-teman tidak perlu khawatir, karena ada solusi terbaru dan teman-teman tetap bisa melakukan konfirmasi form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, teman-teman, tentu hal ini adalah hal yang sangat mudah dan teman-teman bisa ikuti melalui video yang saya sampaikan berikut ini. Teman-teman, ketika teman-teman memilih salah satu layanan tutorial yang telah disediakan oleh UT, yaitu Tutorial Online atau Tuton, tentu teman-teman akan mempersiapkan banyak hal terkait dengan tutorial online tersebut ya. Nah, beberapa langkah persiapan, tahapan persiapan yang harus kalian lakukan ketika teman-teman akan melakukan tutorial online, teman-teman dapat melihatnya link-link videonya di playlist yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi yang ada di bawah. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang akan melakukan tutorial online, tentu teman-teman harus melakukan registrasi Tuton, mengikuti Tuton di SIAUT. Tentu teman-teman harus sudah aktifasi tutorial online. Nah, langkah berikutnya yang wajib teman-teman lakukan adalah melakukan klik atau konfirmasi atau pengisian form kesediaan mengikuti Tuton. Lalu bagaimana kalau form kesediaan Tuton tersebut tidak bisa di klik atau di konfirmasi atau diisi? Nah, berikut ini adalah solusi terbaik yang ada. Silahkan teman-teman perhatikan dengan baik. Oke, tentu teman-teman silahkan kalian bisa login ke elearning.ut.ac.id di browser kalian masing-masing. Saya menyarankan sebisa mungkin jika teman-teman mengerjakan tutorial online itu bisa dikerjakan di browser ya. Kenapa? Karena di situ kita dapat melihat tampilan yang lebih luas, tampilan yang lebih lengkap dari elearning.ut.ac.id tersebut. Nah, teman-teman silahkan login menggunakan name dan password yang kalian punya. Nah, setelah itu teman-teman tentu akan mendapati dashboard yang seperti ini. Nah, ini adalah dashboard e-learning.ut. Di mana teman-teman akan menjumpai dashboard ini. Langkahnya adalah ketika teman-teman tidak bisa melakukan klik atau konfirmasi atau pengisian form kesediaan mengikuti Tuton, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang versi pertama ini berbahasa Indonesia. Silahkan kalian klik sesuaikan halaman ini. Nah, setelah itu, maka akan muncul seperti yang ada di gambar ini. Yaitu teman-teman akan mendapati reset ke halaman bawaan. Nah, silahkan di klik reset ke halaman bawaan. Sehingga teman-teman akan kembali ke bagian seperti ini. Nah, ini adalah untuk versi bahasa Indonesia. Nah, untuk yang berbahasa Inggris, teman-teman juga bisa mendapati tampilan yang seperti ini. Silahkan kalian klik customize this page. Kemudian, kalian akan mendapati halaman seperti ini. Reset page to default. Silahkan teman-teman klik reset page to default ini. Lalu, teman-teman akan mendapati kembali halaman yang seperti ini. Nah, setelah teman-teman melakukan reset page to default atau teman-teman melakukan reset ke halaman bawaan. Teman-teman yang nantinya teman-teman akan kembali ke halaman seperti ini. Teman-teman sudah bisa melakukan klik atau konfirmasi atau pengisian form kesediaan mengikuti two-tone. Kemudian, teman-teman klik form kesediaan mengikuti two-tone. Lalu, kalian pilih yang ya saya setuju. Kemudian, yang tidak boleh terlupakan adalah teman-teman silahkan klik simpan perubahan atau save. Nah, ini adalah cara mudah. Solusi tepat jika teman-teman tidak bisa melakukan klik atau pengisian atau konfirmasi form kesediaan mengikuti two-tone. Jadi, bagaimana teman-teman? Jika kalian mengalami keseditan, silahkan coret-coret di bawah ya. Kemudian, jika kalian merasa langkah ini sudah menyelesaikan kendala kalian, silahkan teman-teman juga bisa coret-coret di kolom komentar. Nah, teman-teman yang kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel youtube saya. Karena di sini saya akan memberikan tutorial dan info terbaru dari UT, pendidikan khususnya tentang UT. Dan ini juga akan hal-hal lain selain UT yang berkaitan dengan pendidikan, aplikasi, kemudian cara-cara tutorial, dan lain-lain. Nah, silahkan teman-teman dapat subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video terbaru. Oh iya teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini atas perkembangan channel youtube saya ini. Terima kasih sekali akan dukungan kalian. Dan jika kalian ingin mendukung dengan saya, ingin mendukung saya lebih lagi, teman-teman juga bisa klik super thanks atau terima kasih. Silahkan teman-teman memilih berapapun itu dan semoga itu bisa berguna untuk masyarakat dan untuk perkembangan channel ini. Demikian teman-teman, semoga sukses dan terima kasih.